Luna Maya dapat kado mobil mewah dari pengagum misterius Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Luna Maya mendapatkan kejutan saat keluar rumah pasalnya ia mendapati ada sebuah mobil mewah misterius di rumahnya Mobil berwarna hitam ini dikirim dengan pita merah di bodi depan Luna Maya pun langsung menanyakan kepada asisten rumah tangganya Namun sang asisten tidak mengetahui pasti siapa yang memberikan mobil mewah tersebut Ini mobil siapa? Nggak ada yang beli mobil kata Luna Maya terkejut Ada yang kirim langsung pergi orangnya kata putra karyawan dari Luna Maya Wanita asal Bali ini mengececar kawar iawannya putra untuk mengetahui pengirim mobil itu Namun putra tidak mengetahuinya dan langsung pergi sambil mengatakan Mobil tersebut untuk bosnya Nggak bilang dari siapa terus atas namanya siapa putra Saya nggak beli mobil ini mobil harganya miliaran Ini siapa yang kirim kata Luna Maya bertanya Ya Allah mewah banget lagi ini siapa yang kirim pakai pita-pita begini Ya Allah imbuh Luna Maya Luna Maya masih berpikir mobil mewah siapa yang ada di gerasi rumah mewahnya tersebut Meski begitu mantan kekasih Ariel Noah ini justru mereview bagian dari mobil Setelah kirim kita review dulu kali ya Ini mewah banget warna coklat Ini mewah banget mobil terbaru Ini dikirim ke gue biar gue review gitu Kata Luna Maya Saat mereview dalam mobil Luna Maya mendapatkan surat Di dalam surat itu pemilik mobil mengatakan Memberikan hadiah mobil tersebut untuk Luna Maya Sontak saja Luna Maya pun syok karena mobil tersebut hadiah dari pengagum rahasianya Dear Luna Maya dari pengagum rahasia semoga kamu suka Kata Luna Maya membaca isi surat tersebut Gue dikado mobil dia nggak nyebut nama pengagum rahasia Sumpah gue mesti tahu dari siapa Oh my god gue dapat kado ulang tahun tutur Luna Maya dengan terkejut Wanita 39 tahun ini mengucapkan terima kasih bagi siapapun yang telah memberikan hadiah ulang tahun berupa mobil tersebut Pokoknya pengen kasih tahu siapapun Anda yang kirim mobil ini thank you so much Aku nggak tahu nggak nyebutin nama Ini bener-bener rahasia tapi spesial banget Thank you benerin makasih lo ya kata Luna Maya Luna mengaku terharu karena baru pertama kali dia mendapatkan kado spesial Berupa mobil mahal yang dikirim oleh fans misterius Ah terharu pertama kali dapat kado mahal thank you Dimanapun kamu berada wahai pengagum rahasia yang mengirimkan ini thank you Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat, senang, bahagia Dan juga dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Imbuh Luna Maya Pesulap merah dilarikan ke rumah sakit ini faktanya Beredar unggahan video yang menyebutkan pesulap merah dilarikan ke rumah sakit Video tersebut beredar di media sosial Akun Facebook ini membagikan video tersebut pada Senin 15 Agustus 2022 Pada video terlihat pesulap merah tengah terbaring di kasur rumah sakit Pada unggahan video tersebut berdurasi 4 menit 21 detik disertai dengan narasi sebagai berikut Pesulap merah dilarikan ke rumah sakit Benarkah berikut cek faktanya? Dari hasil penelusuran, klaim pada video yang beredar memperlihatkan pesulap merah Terbaring di kasur rumah sakit adalah salah Faktanya video yang beredar telah disunti Melalui reverse image, gambar tersebut berasal dari gambar yang diunggasi terus rumah sakit Kerakatau medika pada artikel berjudul Keunggulan pelayanan rawat inap VIP Edelweiss Foto yang terbaring pada gambar sampul artikel diganti dengan wajah pesulap merah Begitu pula setelah video disimak hingga selesai Tidak ada pernyataan yang menyebut bahwa saat pesulap merah dirawat di rumah sakit Sejumlah klip dalam video itu pun hanya menjelaskan Tentang perseteruan pesulap merah dengan persatuan dukun se-Indonesia Pesulap merah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada selasa 9 Agustus 2022 Seperti diketahui nama pesulap merah atau bernama asli Marshall Radival Tengah menjadi perbincangan belakangan ini setelah ia kerap menampilkan trik-trik perdukunan Perseteruannya dengan pendiri pada epokan Nurzat Sejati Blitar Gusam Sudin pun tidak luput dari sorotan di media sosial Klaim pada video yang beredar memperlihatkan pesulap merah terbaring di kasur rumah sakit adalah salah Faktanya video yang beredar telah disunting Informasi ini masuk kategori hoax jenis manipulat konten Atau konten manipulasi Manipulat konten atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi Yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel Gampangnya konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten Yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik Berkali-kali kisah asmaranya kandas, Luna Maya belak-belakang soal pernikahan idamanya Kode buat Aril Meski jelinan cintanya sudah kandas, hubungan Aril Noah dan Luna Maya masih kerap diperbincangkan Kabar kedekatan keduanya pertama kali mulai terdengar pada 2004 Saat itu Aril Noah dan Luna Maya masih malu-malu membeberkan kedekatannya Namun hubungan tersebut sempat kandas lantaran muncul nama Sarah Amalia Yang kala itu akhirnya menikah dengan sang vokalis Setelah itu Luna Maya juga sempat menjalin hubungan dengan Reino Barat Namun hubungan keduanya juga kandas usai Reino Barat memutuskan untuk menikahi Syahrini Lama menjomblo kini Luna Maya berniat untuk mengakhiri masa lejangnya Luna Maya pun menjelaskan pernikahan apa yang terjadi impiannya Menurutnya ia tak memiliki pesta pernikahan impian seperti kebanyakan orang Luna Maya memaparkannya dalam kenali Youtube Reo Motret pada beberapa waktu lalu Tapi Luna punya dream wedding dong tanya Reo Metret Dari punya sampai gak punya beneran jelas Luna Maya Menurut Luna ia kini memandang arti sebuah pernikahan dengan sudut pandang berbeda Arti pernikahan kalau untuk sekarang ini adalah companionship Itu lebih penting daripada kita kawin dengan pesta yang luar biasa Pada akhirnya kalau companionship itu tidak ada dalam relationship Dan juga komunikasi yang baik tidak ada dalam relationship itu juga perjuma Yang harus dibangun adalah pasangan dulu papar mantan kekasih Ariel Noah itu Tak hanya itu Luna Maya kemudian memandang bahwa kecocokan satu sama lain Dalam sebuah hubungan perlu sangat digerak Luna juga mengaku tak masalah jika hanya menikah di KUA Tanpa adanya pesta megah layaknya seorang pesahor tanah air Asalkan pasangannya benar-benar seperti apa yang diharapkan Belum lama ini Luna Maya juga diisukan dekat dengan Dimas Bet Keduanya bahkan membagikan potret kemesraan di sosial media Meski demikian hubungan keduanya tampak hanya sebatas teman saja